Halo Sobat Otomotif, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan servis pada sebuah gerindah tangan, disini bisa kita lihat untuk mereknya adalah merek Bos, lumayan terkenal dan ini yang adalah tipe yang kecepatannya bisa diatur disini kerusakannya ada pada bagian karbon brosnya yang sudah yang bermasalah pokoknya seperti ini, ini karbon brosnya yang sudah saya bongkar dan pemakannya tidak rata ya ada yang tompes-tompes, berarti ada masalah pada bagian ini sehingga pada putaran gerindahnya tidak normal disini saya akan memasangnya kembali dan memasangnya secara benar kita buka terlebih dahulu semua komponennya buka tutupnya nah ini dia pada bagian dalam gerindah bisa dilihat disini posisi karbon brosnya sudah saya lepas dan nanti akan saya pasang kembali seperti ini dan satu lagi sebelah sini untuk tambahan buat teman-teman apabila gerindahnya rusak teman-teman bisa terlebih dahulu untuk mengecek pada karbon brosnya ini dan pada dasarnya dan biasanya yang bermasalah hanya pada karbon brosnya atau mungkin pada bagian kapasitor kapasitornya di dalam ini kapasitor seperti ini nih yang bisa diatur kalau biasanya ada kapasitornya yang kecil kalau kotak kecil besar ini oke langsung saja kita pasang saat memasangnya usahakan pada bagian kabel itu bagian di dalam ya soalnya untuk posisi di ujung sini nanti untuk pair yang menekan pair seperti ini lalu kita pasang pairnya dan pair ini juga harus kita putar seperti ini biar dia menekan gimana cara teman-teman agar bisa ini menekan pada karbon brosnya seperti ini kita dimasukkan ke dalam sini oke seperti ini nanti dia menekannya seperti ini jadi kita putar terlebih dahulu bisa menggunakan obeng min seperti ini pasangnya pelan-pelan saja karena ini lumayan gampang-gampang sulit baru masukkan pada bagian ini seperti ini pastikan dia menekan keras oke keluar menekan keras jangan hasil menempel nanti karbon brosnya tidak menyentuh pada bagian poros rotor dan tinggal pasang pada bagian pennya disini jangan bawa ke tempat service sayang uangnya khusus ganti sendiri seperti ini pastikan ini menekan ke dalam dan ingat untuk posisi ininya tadi di bagian dalam oke sekarang pasang sebelahnya kembali ini sebelahnya lagi kita pasang sama seperti tadi bagian dalam pasang pasang dan kita putar lagi pairnya kita putar seperti ini biar dia merapat oke pasang kembali oke pasang kembali oke disini sudah terpasang seperti ini dan dia menekan ya oke seperti ini ini adalah cara jika membuka pairnya adalah cara mudahnya jika teman-teman sudah membeli karbon brosnya duluan biar tidak ribet karena biar tidak ribet karena pair ini cara menggantinya tinggal dicongkel seperti ini tanpa melepas baru cabut karbon brosnya pasang yang baru baru masukin lagi tanpa melepas pairnya seperti ini oke itu aja sekarang kita pasang pennya oke kita solok sekarang kita tes hidupin eh warnanya belum hidup oke masih bermasalah kita cek lagi dan ternyata bukan cuman karbonnya yang bermasalah tapi juga kondisi kondisi ceklernya juga bermasalah seperti ini kita hidupin ini ada bagian ceklar ini bermasalah ini ini ada ceklar untuk hidup matinya ini tidak bermasalah juga yang terhubung ke belakang disini ini nah tidak bermasalah oke nah ini tidak bermasalah kita cari terikatnya dulu baru nanti dipasang kembali oke sekian dari saya mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman untuk memperbaiki gerindanya terima kasih terima kasih terima kasih